Hai hai hai, jumpa lagi dengan saya Abed Neju, salam sejahtera, bagaimana kabar kalian? Apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Yes, siapkan hati dan pikiran kita lanjut! Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 4 Petunjuk mengerjakan tugas, sediakan satu buku tulis bergaris khusus untuk tugas pelajaran agama Kristen ya Tulis tugas yang diberikan di dalam buku tersebut Baca seluruh materi sampai selesai Baca pertanyaan tugas dan tugas yang harus dikumpulkan Foto hasil mengerjakan tugas kemudian kirim melalui link yang disediakan Pelajaran kita hari ini adalah tentang Allah hadir dalam hidup kita Tujuannya, mengetahui, memahami, dan memaknai kuasa Allah dalam hidup sehari-hari Dan menuliskan ungkapan syukur dalam bentuk tulisan Teman-teman pasti sudah membaca ya, kitab kejadian 1 ayat 1-25 Masmur 8 ayat 1-10 Hidupan kepada ciptaannya itu Pada hari ketujuh, segala ciptaan itu adalah sempurna Itu kita perhatikan ya, luar biasa Allah itu Allah sungguh maha kuasa Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, dan Allah itu maha kuasa Silahkan teman-teman baca di dalam Masmur 139 ayat 1-24 Teman-teman, kekuasaan Tuhan itu adalah mutlak Ia menyatakannya ketika menciptakan langit dan dunia Artinya mutlak itu adalah pasti dan tidak ada yang bisa menyainginya Dan tidak ada yang bisa memprotesnya Hak wa wenang itu adalah pada Tuhan, mutlak Tuhan Allah disebut maha pencipta Artinya Tuhan menciptakan alam semesta berserta dengan isinya Dan Tuhan menciptakan dari yang tak ada menjadi ada Manusia tidak bisa loh melakukan seperti itu teman-teman Kuasa Tuhan itu tidak terbatas Tapi kuasa manusia terbatas Inilah perbedaannya kuasa manusia dengan kuasa Tuhan Kuasa manusia yang ada saat ini adalah pemberian Tuhan Contohnya orang tua diberikan kuasa oleh Tuhan Untuk membesarkan dan merawat anak-anak Contoh berikutnya guru diberikan kuasa untuk mendidik para muridnya Seperti mister saat ini ya Nah manusia harus bertanggung jawab Terhadap seluruh ciptaan yang ada di dunia ini Yaitu menjaga dan melestarikannya Apakah teman-teman sudah melakukannya? Nah teman-teman karena kuasa manusia itu adalah pemberian Tuhan Maka manusia tidak boleh sombong Hanya Tuhan yang memiliki kuasa kehidupan dan kematian manusia Nah teman-teman kita sebagai manusia yang lemah ini tidak ada yang bisa kita andalkan Hanya mengandalkan Tuhan Maka kita tidak boleh lagi sombong ya Oke teman-teman di akhir pembahasan kita ada tugas ya Yang pertama adalah menulis firman Tuhan ulangan 31 ayat 6 dengan huruf tegak bersambung Harus menggunakan pensil ya Ini mister sudah memberikan contohnya Tugas yang kedua adalah membuat contoh seperti tabel ini ya Kemudian tulis contoh kekuasaan Tuhan dalam hidup manusia dan alam Mister memberikan contoh ya Memberikan nafas hidup dan menciptakan lautan Ini adalah kekuasaan Tuhan Kita manusia tidak bisa Teman-teman setelah kalian mengerjakan semuanya Silahkan di foto kemudian kirim ke link yang diberikan ini Oke teman-teman sampai disini dulu ya pelajaran kita Kita akan bertemu lagi minggu depan Tuhan Yesus memberkati